100 halak perberita di siantar Simalungun, rotupolres Simalungun, naadong di kecamatan raya kebupaten Simalungun, laok pangidup polisi humatop manakup halak namamunu amang maraisalem harahap. Perberita nama rujung ngolu ala disurah dibunuh halak. Di hari Senin tanggal 21 dan asal puro doma ratus halak perberita di siantar Simalungun, laok pangidupan asa humatop ditakuk polisi halak namamunu doang an sapar karecoani akap perberitai. Hatihai dibunuh nasi dadu akas panduk namar surat akapangidupan, huhut pangidupan holsoni rohamarni dan nama satu amang maraisalem harahap. Di dok akapar baritai mamunu parbaritados dotuna mamunu kareconi akapar baritana adong diluat bangso on. Kita menuntut agar pembunuhan atau kematian rekan kita wartawan, maraisal harahap diusut untas oleh pihak kepolisian. Kita tidak mau rekan-rekan kita pers yang lain terintimidasi. Hal ini pembunuhan terhadap maraisal, salah satunya adalah salah satu pembunuhan terhadap jurnalis, kebebasan pers. Kita akan menganalisa kembali dan menganalikan evaluasi bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Apakah kita akan mengelar aksi, apakah kita akan membentuk tim investigasi khusus. Aksi yang kami gelar pada hari ini adalah aksi kerakan solidaritas dari para insan pers yang bertugas di Kabupaten Toba, dari berbagai media, media online, cetak, dan media elektronik. Atas terbunuhnya rekan kami sesama jurnalis di Kabupaten Sembalungun. Aksi ini adalah sebagai ungkapan rasa duga kami atas meninggalnya rekan juang kami. Dan aksi ini juga adalah sebagai desakan dan permohonan kami kepada Bapak Kapolri, Beliau Jenderal Listio Sikit, supaya mengungkap dan menangkap dengan cepat pelaku pembunuhan. Di Sidepuan Udurdo Aka Parbaritasian Polres Padang Sidempuado, Tupolres Tapanuli Selatan, Lahopabuahon Holseni Rohani Akanasida. Tuntunan kita, pelakunya itu harus diselidiki, karena kita yakin petugas tidak ada standar-standar untuk melaksanakan tugas BAP. Namun kita wartawan mengharapkan BAP itu dilaksanakan untuk menggiring ataupun mengetahui siapa pelakunya. Karena di TKB mobilnya berada di tengah jalan, yang tertembak paha sebelah kiri. Sementara dia sendiri di dalam mobil. Artinya, dari mana peluru itu masuk, paha sebelah kirinya. Nah, itu kan adalah keprofesionalan Juper, disini nanti kita harapkan. Kiarna Salpu merujung ngoludosa halak parbarita amang marasalem harahab di Simalungun, ala disuradi bodil halak di hari Sabtu tanggal 10 Sianasalpu.